Berarti itu suatu gambaran kiasan ketika Rasul Petrus menyebut Babel atau Babylonia, itu maksudnya kota Roma. Bahwa pertama-tama Rasul Petrus itu ada di Yerusalem. Jadi dari Yerusalem pindah ke kota Antioquia, dari kota Antioquia pada akhirnya kemudian pindah ke kota Roma. Dan menurut tradisi suci gereja Katolik, di kota Roma inilah Rasul Petrus disalipkan dengan cara terbalik. Kepalanya di bawah, berarti disalipkan dengan cara yang tidak sama dengan gurunya karena Rasul Petrus sendiri yang minta. Yang pertama akan saya bahas adalah bukti-bukti keberadaan Rasul Petrus di kota Roma. Yaitu dari tulisan Bapak Gereja Eusebius yang menulis sebuah kitab yang berjudul Historia Ecclesiastica atau terjemahannya Sejarah Gerejawi. Pada kitab yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Bunyinya secara ringkas adalah Petrus pergi ke Roma disalipkan dengan kepala di bawah. Tapi sebelum masuk pada Eusebius, saya mau menjelaskan menurut Bapak Gereja Irenius. Irenius ini sangat bisa dipercaya, saudara-saudari. Karena mata rantainya sangat jelas dan masih sangat dekat dengan para Rasul. Bapak Gereja yang bernama Santo Irenius itu punya guru namanya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus punya guru yang bernama Rasul Yohanes. Berarti Santo Irenius jaraknya sampai Rasul Yohanes itu sangat dekat. Mata rantainya begitu kuat. Maka saya kutip bagian pertama sebelum nanti ke Eusebius. Saya kutip dulu tulisan Bapak Gereja Irenius yang berjudul Adversus Heresis. Terjemahannya melawan ajaran sesat. Yaitu dalam buku yang ketiga, bab yang pertama, ayat yang pertama. Setelah Tuhan kita bangkit dari wafat, Rasul-Rasul pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan kabar baik. Ini sudah jelas. Ada beberapa rincian. Tapi saya kutip hanya yang merinci mengenai Rasul Petrus. Petrus dan Paulus berkotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Dua Rasul ini hampir selalu disebut serangkai. Karena kedua-duanya juga berada di kota Roma dan kedua-keduanya menjadi martir. Meskipun caranya berbeda. Sedikit menyimpang, Rasul Petrus disalibkan. Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Perbedaan itu muncul karena perbedaan status mereka berdua terhadap negara Roma. Rasul Petrus bukan warga negara Roma. Sementara Rasul Paulus itu orang warga negara Roma. Rasul Paulus karena warga negara Roma, dia punya privilege. Yaitu tidak dapat dihukum dengan hukum salib. Karena hukuman salib hanya bagi orang yang non warga negara Roma. Baginda Yesus sebagai seorang manusia. Yesus dari Nazaret itu orang Yahudi. Bukan warga negara Roma. Maka disalib bisa. Petrus itu orang Yahudi. Bukan warga negara Roma. Maka disalib juga bisa. Rasul Paulus warga negara Roma. Dilindungi oleh hukum. Dalam hukum itu dikatakan seorang warga negara Roma. Tidak boleh dihukum tanpa pengadilan. Maka Rasul Paulus itu ada pengadilan nanti di kota Roma. Naik banding sampai kaisar di kota Roma. Kalau bukan orang Roma ya dihukum begitu saja. Tidak masalah. Contohnya pengadilan Tuhan Yesus. Pilatus kan menyerahkan begitu saja. Padahal dalam pengadilan dia katakan aku tidak menemui kesalahan apapun pada orang ini. Pada baginda Yesus. Tapi diserahkan. Karena bukan warga negara Roma. Nah ini perbedaan cara menghukum. Karena status keduanya berbeda. Ditinjau dari sisi kewarga negaraan Romawi. Kembali ke persoalan ini. Jelas sekali Petrus ada di Roma. Dan ini adalah kesaksian tradisi suci Bapak Gereja Irenaeus. Irenaeus tahu dari siapa? Ya tahu dari Polikarpus gurunya tentu saja. Polikarpus tahu dari siapa? Tahu dari gurunya yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu Rasul yang paling tua. Jadi dia tahu segala kejadian. Karena beliau satu-satunya Rasul yang tidak menjadi martir. Banyak mengalami penindasan dan penganiayaan. Tetapi tidak meninggal sebagai martir. Sehingga cerita Rasul Yohanes disampaikan kepada Santo Polikarpus. Dari Santo Polikarpus disampaikan kepada Santo Irenaeus. Dituliskan dalam satu kitab. Dan sekarang sampai kepada kita. Gereja Katolik menyimpan itu semua. Apa enggak hebat gereja Katolik itu? Jadi kalau kita mengutip Bapak Gereja Irenaeus. Kemudian kita berhenti. Sudah cukup jelas. Karena mata rantainya yang sangat jelas. Tapi kita tidak berhenti. Kita akan sampaikan bukti-bukti lain. Yang menegaskan bahwa betul Rasul Petrus berada di Roma. Tinggal di Roma. Memimpin gereja di kota Roma. Kemudian tradisi suci yang disampaikan kepada kita oleh Bapak Gereja Hieronimus. Hieronimus ini yang menerjemahkan Alkitab. Kedalam bahasa Latin yang bernama Alkitab Vulgata. Dalam kitab yang berjudul De Viris Illustribus. Para pria ternama. Pada bab yang pertama. Agak panjang. Simon Petrus. Anak Yohanes yang berasal dari kampung Bethsaida dan seterusnya. Ini ciri-ciri dan juga identitas jelas sekali. Saudara Andreas. Pemimpin para Rasul. Setelah menjadi uskup gereja Antioquia. Kita sudah bahas pada episode yang kedua. Dan seterusnya. Yaitu orang-orang beriman dan seterusnya. Langsung warna kuning. Berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Jadi semuanya sepakat. Ini masing-masing menulis bukan saling contek. Tempatnya berbeda-beda. Nulisnya masing-masing. Bapak Gereja Erinius ya nulis sendiri. Berdasarkan kesaksian dari gurunya. Bapak Gereja Eusebius juga menulis sendiri dari gurunya. Hieronimus juga menulis sendiri dari gurunya. Dan semuanya bermuara pada satu kesatuan tradisi suci yang sama. Karena memang itu kebenaran faktual. Yang diwariskan dalam warisan iman. Yang tidak terputus karena mata randanya nyambung sampai zaman para Rasul. Itulah kekuatan Gereja Katolik, Saudara. Kekuatan Gereja Katolik adalah bisa menjelaskan landasan-landasan imannya. Nyambung sampai zaman para Rasul. Kita tidak kekurangan jawaban. Karena landasan-landasan iman Gereja Katolik sangat kuat di dalam tradisi suci gereja. Lanjut. Sekarang di dalam Historia Ecclesiastica pada kitab yang kedua. Bapak 15 ayat 2. Ternyata di dalam kitab sejarah Gereja itu Rasul Petrus ditulis berkali-kali mengenai keberadaannya di kota Roma. Kita lihat ini berkaitan dengan Markus. Ini menarik sekali. Dan Petrus menyebut Markus dalam surat pertamanya. Yang menurut mereka ditulisnya sendiri di Roma. Sebagaimana disiratkannya ketika ia, Petrus, menyebut kota itu dengan sebuah gambaran. Babylonia dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita membaca Alkitab terpisah dari tradisi suci, ada banyak hal yang tidak jelas. Alkitab itu tidak jelas-jelas amat. Ada yang jelas tapi lebih banyak yang tidak jelas. Contoh misalnya ini, surat pertama Petrus. Di mana ditulisnya. Tidak jelas kan, Alkitab tidak menulis. Tetapi kalau kita membaca tradisi suci, Historia Ecclesiastica yang saya kutip ini. Ternyata dikatakan surat pertama Petrus ditulis di kota Roma. Berarti pada saat Rasul Petrus memimpin gereja di kota Roma, beliau menulis surat pertama Petrus itu. Dan yang kedua, ketika nanti dalam suratnya Rasul Petrus menyebut Babylonia. Babylonia atau Babel itu kata yang sama ya. Babylonia itu ejaan Yunani atau Latin, Babel ejaan Ibrani. Kalau kita membaca surat pertama Petrus, nanti ada kata Babel atau Babylonia. Tapi itu ternyata menurut tradisi suci, itu perlambang gambaran kota Roma yang disebut dengan istilah Babylonia. Jadi kalau kita membaca Babel atau Babylonia dalam surat Petrus, itu bukan berarti Babylonia yang sebenarnya yang ada di Mesopotamia. Dan tidak mungkin itu. Karena Babel yang di Mesopotamia sudah runtuh, sudah tidak ada. Berarti itu suatu gambaran kiasan ketika Rasul Petrus menyebut Babel atau Babylonia, itu maksudnya kota Roma. Dan itu memang ada di suratnya. Jadi keterangan tradisi suci ini akan sangat akor, akur, atau nyambung dengan surat Petrus. Kita lihat surat Petrus. Kota Roma yang disebut dengan Babel. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babel. Dan juga dari Markus anakku. Jadi Markus disebut anaknya. Anak tapi disini anak rohani bukan anak jasmaninya. Berarti ketika Rasul Petrus mengatakan Babel, ini maksudnya Roma. Nah ini kalau tidak punya tradisi suci, kan nanti tafsirannya ngacok ini. Wah berarti Rasul Petrus di Babel, di Mesopotamia, di Irak. Waduh, ngawur. Nah itu. Jadi Alkitab itu kalau tidak punya tradisi suci, maka tafsirannya aneh-aneh itu. Orang-orang di luar Katolik kalau menafsir Alkitab bisa koprol, bisa akrobat, bisa enggak jelas. Karena tidak punya pegangan. Tapi kita punya pegangan yang jelas. Orang Katolik karena berdasarkan imannya itu pada tradisi suci dan Alkitab suci. Ajaran yang lisan, yang dilanjutkan, diteruskan, mata rantainya jelas. Maupun yang tertulis dalam Alkitab, maka semuanya clear. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kata Babel itu berarti Roma. Berarti ini ada keselarasan. Penafsiran atas 1 Petrus 5 ayat 13. Tidak mungkin valid kalau kita tidak punya tradisi suci. Kalau kita tidak memperhatikan historia eklesiastika, kita enggak tahu bahwa Babel itu yang dimaksud Roma. Sebagai sebuah kiasan, gambaran. Kenapa kok dikiaskan seperti itu? Karena memang pada waktu itu kan Roma itu belum Kristen. Ingat, baru mulai 3-1-3. Jadi wilayah Romawi dulu semuanya paganus, goyim, kafir. Bahkan orang-orang Romawi itu yang memeluk paham Dewa Dewi. Dan mereka menindas orang-orang Kristen. Maka disebut Babel. Dan penyebutan kota Roma dengan Babel itu juga nyambung dengan kitab Payu. Kalau kita membuka Payu 17 ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar. Ibu dari wanita peninta pelacur. Dan dari kekejian bumi. Ibu. Yang dimaksud itu ibu kota. Jadi Babel besar itu maksudnya Roma. Ibu dari seluruh kota-kota yang lain. Maka ibu kota. Nah ini kalau enggak punya tradisi suci kan kacau. Penafsirannya bisa liar di sini. Wahyu 18 ayat 10. Perhatikan bahwa Babel sebuah kota. Kota yang ibu gitu loh. Nyambung ya. Sekarang lihat. Wahyu 18 ayat 10. Celaka engkau hai kota besar. Babel. Kota yang kuat. Jadi ibu. Ibunya kota. Roma. Alkitab orang lain itu kan nemu. Ini bukan bermaksud propaganda black campaign tidak. Tapi memang sejarahnya begitu. Alkitab itu dikumpulkan oleh gereja katolik. Dibendel oleh gereja katolik. Lalu tiba-tiba ada sekelombok orang yang nemu. Lalu merasa punya. Lalu merasa bisa membaca menurut udelnya sendiri. Kan begitu yang sering terjadi. Kenapa kita tidak menyadari kekayaan kita sebagai gereja katolik ini. Ayo bangun anda dari tidur anda yang panjang. Sadari bahwa gereja katolik memiliki segala ajaran yang tidak terputus sejak zaman para rasul. Haleluya saudara. Kembali ke sini. Dari Babel itu yang dimaksud kota Roma. Jelas ya. Kita masih lihat juga bukti yang lain. Dalam histori Ekklesiastika kitab yang kedua pasal 25 ayat yang kelima. Yang berbunyi demikian. Dicatat bahwa Paulus dipenggal di Roma. Dan bahwa Petrus disalibkan. Pada masa pemerintahan Nero. Bahkan jelas. Sampai pada kematiannya zaman apapun itu dituliskan juga. Ya memang tahu yang sangat persis mungkin tidak. Tapi kan pemerintahan Nero berarti ya kita bisa menduga sekitar apa kan gitu. Masih kitab yang sama oleh Eusebius. Pada kitab yang ketiga pasal yang kedua ayat yang pertama. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus. Linus adalah yang pertama menduduki jabatan uskup di gereja Roma. Paulus menyebutnya dalam surat kepada Timotius. Yang dikirimnya dari Roma. Pada bagian salam. Pada akhir surat. Nanti Anda buka surat Timotius. Di bagian akhir surat. Ada enggak nama Linus disana? Kalau ada nama Linus disana. Itu harus dibaca dalam kerangka tradisi suci. Dan tradisi suci mengatakan Linus yang itu berarti adalah uskup Roma. Berarti ini Linus Paus. Uskup Roma yang pertama setelah Rasul Petrus. Tentu pada waktu itu istilah Paus ya belum ada. Tapi kalau istilah uskup sudah ada. Kalau istilah uskup itu sejak zaman para rasul sudah ada. Kalau kita membuka Alkitab Perjanjian Baru itu kata uskup bertebaran di mana-mana. Hanya sayangnya memang dalam bahasa Indonesia terjemahannya bukan uskup. Itu sayang. Bukan salah tetapi menjadi mengaburkan terjemahannya penilik jemaat. Sebenarnya itu uskup. Karena bunyi aslinya episkopos. Yunaninya episkopos. Latinya episkopus. Episkopos. Episkopiskop. Uskup. Sekarang kita lihat historia eklesiastika pada kitab yang ke-6. Pasal 14 ayat yang ke-6. Ketika Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma. Jelas sekali. Ini sudah menyebut Markus. Kapan-kapan saya cerita mengenai Markus. Banyak orang yang hadir meminta Markus yang sudah lama mengikuti Petrus. Mengingat kata-kata. Menuliskan kata-kata Petrus itu. Jadi kalau kita membaca tradisi suci. Kita juga tahu. Markus itu nulis dari mana ajarannya dari siapa. Dari Petrus saudara. Itu hanya kita tahu. Kalau kita membaca tradisi suci. Jadi kita sejarahnya ada semua. Enggak ada yang bolong. Enggak ada yang bolong. Semua jelas. Kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh tradisi suci gereja. Tapi tentang Markus kapan-kapan kita bicara. Sekarang kita bicara bagian awal dulu. Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma. Sangat jelas. Jadi bukti mengenai keberadaan Rasul Petrus di kota Roma. Itu bukan satu dua bukti. Bertebaran di mana-mana. Dan juga ingat bukan hanya satu tokoh. Sekurang-kurangnya saya menulis tiga tokoh tadi ini kan. Irenaeus tadi sudah saya kutip. Kemudian Eusebius saya kutip. Hieronymus saya kutip. Ada beberapa tokoh yang lain yang tidak saya kutip. Sekarang masih kitab yang ke-6 pada pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Kita lihat. Injil yang ke-2 dari ke-4 Injil ditulis oleh Markus. Perhatikan Markus. Yang menyusutnya menurut arahan Petrus. Yang dalam surat katoliknya mengakui dia sebagai anaknya. Tadi ya. Tadi kembali ke surat Petrus. Dan dari Markus anakku. Ingat gak yang ayat tadi? 1 Petrus 5 ayat 13. Dan dari Markus anakku. Anak rohani maksudnya. Gereja Babylonia. Kita ingat. Ketika Rasul Petrus ngomong tentang gereja di Babylonia atau Babel. Itu maksudnya gereja Roma. Jelas. Jadi mengenai bukti-bukti keberadaan Rasul Petrus. Selesai. Ada banyak bukti. Dan saya mengatakan. Ini bukan seluruh bukti. Saya cuplik-cuplik beberapa tokoh. Dan beberapa tempat yang memperlihatkan. Sangat jelasnya. Bahwa Rasul Petrus. Pertama. Ada di Roma. Mewartakan Injil di Roma. Nomor 2. Menjadi martir. Nomor 3. Caranya dengan disalibkan. Dan nomor 4. Salibnya salib terbalik. Jadi kalau kita simpulkan dari keseluruhan bukti-bukti tadi itu. Jelas. Dari Antioquia Petrus. Pindah ke Roma. Dan akhirnya di kota Roma itulah juga. Akhir hayatnya dengan cara menjadi martir. Disalibkan salibnya terbalik. Kata kunci untuk Katolik. Mata rantainya. Nyambung. Sampai ke zaman Bararasul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.